Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Kemudian 150 sertifikat kami terbitkan di Kampung Karawi, kemudian Kampung Yapan 54 sertifikat, Kampung Mantembu 45 sertifikat. Jadi totalnya ada 443 sertifikat yang sudah kami terbitkan. Dalam acara penyerahan sertifikat tanah secara virtual ini, turut hadil Wakil Bupati Kepelawaniapen Fransana di BSC Esos MBA, di mana dalam wawancaranya menyampaikan bahwa tujuan dari Presiden melakukan hal itu, dalam acara penyerahan sertifikat tanah secara virtual ini, turut hadil Wakil Bupati Kepelawaniapen Fransana di BSC Esos MBA, di mana dalam wawancaranya menyampaikan bahwa tujuan dari Presiden melakukan hal ini, yaitu guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat menyangkut kepemilikan tanah. Hal ini dipandang penting olehnya sebab kadangkala permasalahan kepemilikan tanah ini menjadi sebuah masalah yang sulit sekali untuk terpecahkan. Atas dasar itulah ia memberikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional yang telah melakukan penyerahan sejumlah sertifikat tanah kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepelawaniapen. Sertifikat tanah ini dari Bapak Presiden, ini dikandung maksud ada kepastian hukum bagi setiap masyarakat di Indonesia ataupun lembaga-lembaga penyiasan supaya ada kepastian memilikan hak atas tanah. Karena masalah pertanahan ini kan kadang-kadang menjadi soal besar yang kadang-kadang kulit dan sulit sekali untuk terpecahkan. Sehingga melalui BPN Selu ini atau Badan Pertanahan di Kabupaten Kepelawaniapen ini dalam menyediakan sertifikat yang cukup banyak sekali tadi yang diberagikan kepada masyarakat yang ada di dalam kota Seluwi seperti di Mantendung, di Detayapang, ada juga di Nusihari, ada juga di Ikarawi yang nantinya secara bertahap akan diserahkan kepada setiap masyarakat sehingga ini menjadi dasar hukum yang kuat. Tidak ada lagi siapa juga yang bisa datang menggugat sertifikat ataupun luasan tanah yang dipilih oleh seseorang yang telah memegang sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN. Ia juga menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepelawaniapen untuk bersama-sama melanjutkan penyerahan sertifikat tanah tersebut kepada masyarakat yang berada di distrik-distrik terjauh yang pada hari ini belum sempat menerimanya. Tim Liputan, Yap and China Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten